Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini mungkin adalah video yang ditunggu-tunggu juga, yaitu adalah rekomendasi Crypto Gaming atau Metaverse. Jadi di sini kita ada 8 Crypto, tapi mungkin akan ada beberapa juga yang saya mention, special mention juga. Karena memang Crypto Gaming ini luas sekali dan masih baru sekali gitu ya. Jadi ya 8 sebenarnya nggak cukup gitu ya. Jadi kita harus diversifikasi ke beberapa koin juga. Nanti kita coba lihat ya, satu persatu. Kita akan langsung masuk aja pembahasannya, tapi sebelum kita masuk, kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa share videonya, like, dan juga subscribe ya. Karena memang support kalian berarti, dan bantu push algorithmnya juga dari YouTube ya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam Metaverse atau Gaming. Jadi memang walaupun market Crypto konsolidasi atau koreksi, kita bisa lihat nih, Gaming nggak terlalu terefek. Kita bisa lihat ini dalam 24 jam terakhir, banyak yang hijau juga dalam satu minggu terakhir, juga banyak yang hijau rata-rata ya. Nah kita akan langsung mulai. Oke, untuk yang pertama, kita nggak akan membahas ketiga koin di atas, seperti Decentraline mana, Aksi, dan Sandbox. Bukan karena mereka kurang bagus, sebenarnya mereka bagus, tapi ya karena mereka sudah besar juga gitu ya. Dan kalau misalnya kalian tanya pilihan saya apa, dari tiga ini mungkin lebih ke arah Sandbox. Kenapa? Karena memang masih ada potensi juga, dan partnership Sandbox cukup banyak juga. Nah itu untuk overview kalau kalian tanya. Kita akan langsung masuk untuk yang pertama. Koin yang pertama kita akan masuk adalah Engine. Ini hampir sama, Engine yang keempat. Engine menurut saya masih cukup menarik, masih ada potensi, dan baru jalan juga sebenarnya untuk Engine ya. Secara teknikal juga bagus, dan Engine ini bergerak di bidang gaming dan NFT. Jadi ya cukup menarik juga untuk Engine. Lalu yang kedua juga Engine ini, kalian bisa cek nih ya. Untuk beberapa yang tanya, untuk satu koin ini di-listed di exchange apa gitu ya. Kalian buka koin market cap, lalu kalian di sini buka yang namanya market. Nah dari market ini kalian bisa lihat nih, koin-koin apa yang di-listing. Kenapa saya kasih tahu ini? Karena memang nanti ada beberapa koin yang cukup kecil, jadi kalian mungkin kurang familiar juga nanti di akhir video gitu ya. Dan Engine ini lagi ada, bisa dibilang anaknya juga gitu ya. Yang dia invest yaitu adalah Affinity Token, EFI. EFI juga menarik. Ini sebenarnya lagi pada naik juga ya. Sebenarnya kita lihat naik 13%, naik 30%. Kalau teman-teman mau beli, ya lebih baik kita menunggu pada saat dia momen sedikit koreksi, terkoreksi, baru beli juga. Nanti kalau mungkin ada beberapa yang tanya, wah kenapa baru dibahas pada saat tokennya udah naik. Sebenarnya kita sudah ada bahas juga sih, di sini potensi crypto metaverse, 4 hari yang lalu, 3 hari yang lalu gitu ya. Jadi kalian bisa cek juga di video itu. Nah itu untuk Affinity dan Engine. Lalu kalau kita masuk ke sini juga, Affinity juga baru aja di list di Indodax, jadi udah available juga kalau teman-teman yang mau membeli Affinity. Affinity juga bergerak juga di bidang NFT, dan dia lagi merebut para chainnya Polkadot. Kalau misalnya Affinity mendapatkan slot, itu akan menjadi bullish sentiment kepada Affinity, maupun juga Engine, karena mereka partnership. Gitu ya. Jadi cukup menarik, Engine dan Affinity. Kita masuk ke dalam koin kedua. Koin kedua ini juga available di exchange besar sih sebenarnya. Saya coba memilih yang masih banyak di exchange besar, seperti Binance, atau Toko Crypto, dan lain-lain gitu ya. Untuk Illuvium, Illuvium ini adalah metaverse juga. Sebenarnya salah satu token yang visualnya paling bagus sih menurut saya ya, Illuvium. Dia seperti gaming Pokemon, jadi di dalam satu dunia, namanya ini kalau kita perhatikan, namanya adalah backstory-nya ya, namanya World of Illuvium. Lalu di sini kita mengumpulkan Illuvials. Illuvials itu menjadi Pokemon-Pokemonnya lah, kecil-kecil. Ini kita bisa lihat trailernya. Trailernya ini sangat bagus juga sih, untuk grafiknya sendiri dan lain-lain, kalau memang gamenya bisa seperti ini ya. Ini adalah Illuvials-nya. Ini kita bisa perhatikan pada saat dia battle, jadi kita bisa lawan satu sama lain istilahnya, di suatu arena. Jadi kalian bisa nonton sendiri untuk grafiknya, Illuvium. Nah, Illuvium ini memang harganya cukup mahal. Kalian bisa perhatikan, 1.500 dolar. Tapi ini kalian bisa beli ya setengah atau seperempat juga gitu ya. Karena apa memang mahal? Karena memang kalau kita perhatikan di sini, supply-nya tuh hanya limited sampai 10 juta aja. Jadi kalau sebenarnya target saya untuk Illuvium, mungkin bisa sampai 5.000 dolar. Bisa sih, kalau misalnya tokennya cukup bagus juga gitu ya. Jadi coba bisa diperhatikan juga untuk Illuvium, masih cukup berpotensi. Walaupun udah naik 41 persen ya. Tunggu pada saat dia koreksi dulu ya. Nah, lanjut kita ke koin ketiga. Koin ketiga itu adalah TLM atau Illuvium. Ini juga naik. Jadi ya, kalau misalnya kalian takut turun, atau takut ada resiko, ya lebih baik menunggu koreksi baru membeli ya. Untuk Illuvium sebenarnya juga cukup menarik. Dia game di luar angkasa. Ini gamenya. Jadi ini seperti kita di dalam luar angkasa, lalu dia ada dibagi ke beberapa planet juga gitu. Ini adalah beberapa planetnya dia. Dan masing-masing planet ini menjadi ada ekonominya masing-masing. Jadi kita develop ekonominya, konsensusnya, governance-nya, dan lain-lain. Jadi cukup menarik juga. Dan ya, lalu kita bisa trade NFTs. Jadi seperti ada kartu-kartu yang di dalamnya itu ada lens buat wilayah gitu ya. Ada buat peralatan juga. Ada buat minions, weapons, senjata, dan lain-lain. Jadi cukup menarik. Ini untuk TLM. Lalu dia punya tokenomics juga cukup ribet sih sebenarnya kalau kita perhatikan di sini. Tapi ya, ini ada planet Binance juga, dan lain-lain. Jadi ini untuk TLM. Salah satu kelemahan TLM adalah sebenarnya adalah supply dia, supply supply masih dikit ya, 9%. Jadi takutnya kalau ada token unlock, ini mungkin bisa membuat penurunan sedikit di dalam harganya. Tapi ya, untuk gamenya sendiri masih oke. Secara statistik kita bisa perhatikan, user-nya itu besar. Jadi yang saya suka dari TLM ini adalah, dia punya user itu salah satu yang paling tinggi juga. Ini yang kedua, Eitherworld. Pokoknya dia selalu biasanya itu top 3 gitu ya, untuk blockchain game atau play-to-earn game. Jadi potensi TLM masih bisa. Target, secara target mungkin 1 dolar TLM di tahun depan. Mungkin masih cukup. Kalau misalnya crypto gaming terus seperti ini ya, gitu ya. Terus naik istilahnya ya, TLM. Lalu kita masuk ke koin keempat. Koin keempat itu adalah DERC atau D-Race. Kalau D-Race ini, kalau nggak salah nggak terlalu available di banyak exchange. Jadi hanya beberapa exchange, teman-teman bisa cek sendiri. Nah ini, exchange-nya hanya limited. Tapi dia cukup menarik. Dan dia adalah game di dalam kuda. Jadi kita lomba balapan kuda gitu ya. Di sini ada NFT hippodromes-nya. Jadi nanti ada orang yang mempunyai stadion-nya juga. Stadion hippodromes namanya untuk lomba balapan kuda dan lain-lain. Lalu kuda-kudanya ini dijual sebagai NFT. Kita bisa personalize kuda kita. Ini salah satu contohnya. Kudanya kita bisa personalize. Ini ada beberapa jenis kudanya juga. Dan ini dijual sebagai NFT. Lalu kita bisa lomba kuda kita di hippodromes ini. Kalau misalnya menang, kita akan mendapatkan, istilahnya ya, income juga lah. Makanya namanya play to earn. Bahkan dia membuat ada world first cash flow ETF dan lain-lain. Jadi ya, secara tim juga diri sangat capable. Saya sudah beberapa research. Jadi diri cukup menarik. Kita masuk karena masih banyak lagi. Itu adalah superfarm. Superfarm juga available di beberapa exchange. Kalian bisa cek sendiri. Untuk superfarm, sebenarnya kalau yang dia sekarang ya. Ini superfarm belum naik sih sebenarnya ya. Karena memang dia bukan khusus di bidang metaverse atau gaming. Dia lebih ke arah NFT. Oke, jadi dia ada NFT marketplace. Sorry, NFT thrive here dan lain-lain. Jadi ini lebih NFT marketplace yang ada koneksi ke dalam gaming. Jadi masih cukup lah untuk superfarm sendiri. Masih cukup menarik juga. Low cap 236. Jadi harus saya disclaimer juga nih. Bahwa beberapa coin dari sini, crypto di sini ini cukup high risk. Karena memang ranking mereka masih low, masih di bawah gitu ya. Superfarm. Lalu ada beberapa lagi sih yang bergerak seperti ini selain superfarm. Target superfarm berapa ya? Target superfarm untuk saya itu di sekitar 4 dolar sebenarnya. Kalau kita lihat dari sini, dia punya all time high 4 dolar. Jadi mungkin ke 4 dolar superfarm masih cukup sekitar seratusan persen gitu ya. Lalu ada TVK atau Terra Virtua Collect. Dia juga menarik. Ini juga NFT marketplace. Hampir sama seperti superfarm. Jadi kalau kita perhatikan, kalau yang ini kena efek gitu. Jadi superfarm masih cukup menarik juga. Ini TVK udah naik sekitar 20%. Dia juga NFT marketplace. Lalu yang sedikit beresiko itu sebenarnya ini, Alu. Atau Altura. Dia juga NFT marketplace. Tapi dia fokus ke dalam in-game items. Ini masih ranking 2800an ya. Jadi ya ini banyak sekali coin-coinnya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Karena masih banyak. Kita lanjut ke ini yang ke 6. Yaitu adalah CD5 fund atau S fund gitu ya. Ini juga cukup menarik. Walaupun dia udah naik sekitar 28%. CD5 ini dibegerak di bidang apa? CD5 ini bukan gaming. Dia adalah project launchpad. Jadi kalau teman-teman, wah gak mau invest di beberapa gaming kecil, ya masuk aja ke CD5. Karena CD5 ini ya launchpad gaming-gaming kecilnya itu digabungkan masuk ke dalam CD5 lah istilahnya. Ini kita lihat ada beberapa pullsnya juga buat dia punya launchpad. Jadi ya buat project-project gaming baru, masuk ke CD5 gitu. Ada Good Games Guild, ada Cryowar. Ini beberapa project game yang cukup terkenal juga sebenarnya masuk ke CD5. Biasanya yang masuk CD5 ini juga namanya menjadi lebih terkenal juga ya. Komunitas CD5 juga cukup terkenal. Jadi ya CD5 juga cukup menarik. Kembali lagi dari segi harga, ini baru aja dia pump. Baru beberapa hari yang lalu dia baru pump. Jadi kalian bisa perhatikan sendiri ya untuk CD5. Lalu ini CD5, kita masuk ke coin ke berapa nih? Coin ke 7. Coin ke 7 itu ada Meta Hero atau Hero. Ini juga beresiko ya. Kita lihat dia di 2700. Jadi ini coin-coinnya masih kecil-kecil sekali ya. Meta Hero kenapa saya rekomendasi? Karena dia juga di coin gaming dan memang belum bergerak. Kita bisa perhatikan dalam 3 bulan terakhir nih. Dia naik sempat all time high di sekitar 0,18 cent. Tapi untuk sekarang dia masih konsolidate di sekitar 0,12-0,13 cent gitu. Jadi dia masih belum all time high lah untuk Meta Hero. Ini kan dia all time high-nya nih di bulan Oktober. Pada saat sekarang di November banyak coin metaverse yang udah all time high juga. Jadi ya Meta Hero mungkin masih ada potensi. Untuk Meta Hero sendiri, dia bergerak di bidang untuk membawa manusia masuk ke dalam metaverse. Jadi dia, kita ada scanning-scanningnya gitu. Kita bisa perhatikan, ini adalah dia punya alat scanningnya. Bekerja sama dengan Wolf of Digital World. Jadi ini, kalau benar-benar terjadi, ini cukup besar sih untuk Meta Hero sendiri. Ada aplikasinya juga. Lalu kalau kita perhatikan dari founder-nya sendiri, sebenarnya founder-nya cukup reliable ya. Saya juga cukup percaya. Founder-nya adalah Robert Green. Robert Green sendiri adalah ini. Kita bisa lihat, dia adalah Forbes 100 Richest List in Poland. Jadi dia masuk ke dalam Forbes juga. Dan masih muda lah istilahnya ya. Lalu, di sini kita lihat perkembangan Meta Hero sendiri. Beberapa hal. Nah ya, kita coba bisa perhatikan di sini ya. Surprise announcement coming today slash latest tomorrow. Ini baru aja 10 jam yang lalu. Jadi mungkin akan ada announcement dari Meta Hero juga. Mungkin bisa up price-nya. Kita belum tahu apa yang terjadi untuk announcement-nya sendiri gitu ya. Lalu di sini kita juga bisa perhatikan, memang dia agak sedikit diam. We've been relatively quiet these past few weeks. Memang mereka masih banyak kerja, istilahnya banyak project-project-nya ya. Jadi ya, mungkin sekarang waktunya Meta Hero untuk bangkit lagi, untuk bangun. Jadi Meta Hero itu coin ke-7. Lalu coin ke-8 ini juga cukup menarik. Itu adalah ini ya, Genopets. Genopets atau JIN. Ini juga ranking 2.800. Jadi ya cukup beresiko juga. Ini naik 6%. Dan ini kalau kita lihat, Genopets ini sebenarnya belum, bisa dibilang, baru listing. Baru bener-bener listing. 19 November baru listing. Jadi price-nya ini masih price baru. Mungkin masih ada fluktuasi yang cukup besar. Kalau misalnya saya lihat, Genopets, kalau misalnya kalian bisa dapat di bawah 20 dolar, mungkin cukup menarik sih untuk Genopets sendiri. Genopets adalah salah satu game yang pertama sih. Dia game-nya apa? Dia game-nya, bisa kita perhatikan. Genopets is the world's first free-to-play. Jadi kita nggak usah bayar dulu. Jadi ini free-to-play. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dia move to earn. Ini juga yang pertama. Ini kalau kalian teman-teman familiar dengan Pokemon Go, di mana teman-teman harus berjalan, lalu buat catch Pokemon. Nah, Genopets ini seperti ini. Jadi kita harus berjalan atau lari atau do exercise gitu. Olahraga untuk mendapatkan earn. Jadi untuk mendapatkan income lah istilahnya ya. Jadi cukup menarik untuk Genopets sendiri. Jadi ini setiap orang nanti masing-masing bisa customize mereka punya Genopets. Dan kalau misalnya kita lebih exercise, lebih jalan lebih panjang atau lebih lama, istilahnya nanti dia evolving-nya lebih bagus juga. Bisa di upgrade-upgrade dan lain-lain. Jadi cukup menarik sekali. Ini yang pertama. Dan dia juga di dalam ekosistemnya Solana. Powered by Solana. Jadi Solana sekarang juga udah masuk dalam gaming. Jadi Genopets ini menjadi salah satu sih. Tapi harus kalian perhatikan, dia baru aja listing. Jadi ya mungkin harganya masih agak sedikit flaktuasi. Dan gamenya juga baru early development. Jadi ya harus tunggu beberapa waktu lah untuk dia develop lagi untuk Genopets. Jadi itu adalah ke-8 coin. Nah, sekarang kita masuk dalam special mention. Beberapa coin yang kita bisa special mention. Yang pertama adalah yang saya mau mention adalah Tetan Arena. Kembali lagi, ini juga high risk, senengnya 2700-an. Tetan Arena ini dia mau launching gamenya. Baru aja mau launching. Ini kita lihat, kita tunggu loading dulu ya gamenya. Nah, Tetan Arena kita bisa perhatikan. Ini gamenya mau launching, cukup menarik juga secara visual. Dan launch-nya itu dalam 2 hari, 3 hari lagi ya. 2 days, 22 jam lagi. Ini bisa kalian download di Android, iOS, maupun di Windows. Ini gamenya seperti ini. Dan ini dia buatan dari Vietnam juga. Dari Vietnam dengan menggunakan Cardia Chain. Jadi yang menarik juga untuk Tetan Arena. Lalu ada yang namanya Alice. Alice, My Neighbor Alice juga menarik. My Neighbor Alice ini masih available di beberapa exchange besar. Alice ya. Lalu ada Racha. Racha juga radio caca. Juga cukup bagus karena ini komunitasnya kuat. Salah satu yang cukup kuat dan memang harganya lagi terkoreksi sebenarnya untuk Racha ya. Ada rumornya sih sebenarnya dia mau di-list juga di Binance. Tapi ya, bisa lah. Masih rumor gitu ya. Ini untuk radio caca. Lalu yang terakhir itu ada Ultra. Ultra atau UOS. Ini seperti Steam gitu ya. Steam, tapi ini Steamnya di dalam blockchain gitu. Jadi ya Ultra juga masih cukup potensi. Tapi karena dia kurang available di banyak market sih sebenarnya untuk Ultra sendiri ya. Masih sedikit exchange yang list Ultra. Jadi bisa kalian perhatikan beberapa coin itu. Jadi ini cukup banyak coin ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa ya like videonya juga. And share videonya. Karena akan membuka banyak pikiran juga gitu ya. Itu saja video dari saya. Kalau teman-teman nonton sampai akhir video, bisa komen kaktus. Atau emoji kaktus gitu ya. And see you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax